Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diterdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman dipenjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Terakhir yang keempat, ada hal-hal yang terus menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu diantaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan, lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetua tundi ini. Mari kita uji. Pertama secara umum, ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya. Direkam. Ustadz. Kriminalisasi ulama di Indonesia. Kita ini umat Islam digencet. Kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majlis talim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena makan pelalah. Dia makan pelalah sati, makan. Sampai bekas bumbu sati masih ada di mulutnya. Lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Dia sendiri bebas kemana-mana. Muncul di TV. Di media sosial. Segala macam. Pengajiannya di mana-mana. Diundang di mana-mana. Pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang. Dia menikmati itu. Lalu dia terlihat-terlihat. Kita digencet. Kita digencet. Apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian, di masjid-masjid bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju? Yang dianggap sebagai contoh-contoh. Ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari kementerian Al-Khuf? Turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja. Siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khotbah. Kadang-kadang khotbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian. Dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh pengajian. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh pengajian begini. Tempatnya di mana? Di masjid. Bagaimana caranya? Ya dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh kepada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, iya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa. Kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Solat lima waktu? Pergi ke masjid? Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musholahnya. 800 ribu masjid dan musholah seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musholahnya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain, yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah. Jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua atau anda? Tetua atau anda? Mau berekonomi secara islami di Indonesia? Oh, undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariat itu sudah banyak. Termasuk terakhir bank NTB syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Awadahnya sudah ada. Lengkap. Mau munakahat. Mau melaksanakan tuntunan-tuntunan. Bersuami istri. Menikah. Dan semua kaitannya secara islami. Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara islam. Indonesia ada undang-undang wakaf. Semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim. Indonesia sudah masuk di situ. Negara islam adalah negara yang tazharu fihi syara'i'ul islam. Yang bisa ditampakkan syiar islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi solat lima waktu. Di Indonesia ini bukan hanya solat lima waktu. Solat-solat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majlis-majlis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain. Bahwa Los Peker Masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit. Los Peker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan. Walaupun di situ tidak ada orang ya. Nyala Los Peker ini. Ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada enggak? Sebelum solat itu ada ngaji, 10 menit setelah solat ada ngaji. Ada enggak majlis taklim yang menggunakan speker masjid? Setelah misalnya Zohor kemudian pakai speker pengajian. Atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi. Ada enggak? Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speker dalam. Tidak menggunakan speker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak. Ruangnya sangat lebar. Kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu. Secara khusus, sering dicontohkan dengan Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau ini seorang da'i. Da'i Besar. Saya ingat terakhir saya bersama beliau di Darul Habib, namanya pondok pesantren di Sukabumi. Pada waktu acara, kalau tidak salah, Isra dan Mi'ra, saya bersama besar Muhammad S.A.W. Itu Habib Naufal Al-Kaf, pimpinan pondok itu, mengundang saya. Dan kebetulan mengundang beliau juga ternyata. Dan kami baca kitab bergiliran. Saya baca kitab, Manakib, salah seorang habayib. Lalu, setelah saya baca, Habib Rizik menyambung dengan bacaan. Beliau seorang da'i. Tokoh. Dikatakan, dan dicontohkan oleh banyak pihak. Bahwa pada masa Bapak Jokowi ini ada kriminalisasi. Contohnya kepada Habib Rizik. Apa yang sebenarnya sekarang terjadi? Benar. Bahwa Habib Rizik pernah ditersangkakan. Tersangkakan. Tapi kemudian di-SP3-kan. Ada proses hukum, lalu SP3. SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan. Apalagi masuk penjara. SP3 itu stop prosesnya. Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan. Bahkan beliau diterdakwakan, diadili, di penjara. Dan menghabiskan waktu hukuman di penjara. Sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Apakah masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Kalau sekarang tersangka tapi selesai SP3. tidak jadi. Karena tidak cukup bukti. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka terdakwa terpidana menunaikan hukuman mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Mana? Artinya apa Bapak-Bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama? suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada Presiden. Karena tidak suka saja. Kalau memang betul ukurannya adalah apa yang menimpa beliau justru justru beberapa tahun yang lalu jauh lebih berat. tapi dulu tidak ada Pak Jokowi masalahnya. Dan tidak ada kepentingan politik. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu saudara terkait dengan isu-isu seperti ini mari kita kembalikan kepada kenyataan. Apakah ada benar bahwa kita sebagai umat Islam ini tersulitkan di dalam mengamalkan Islam di Indonesia? Ini saya tanya muslimat ada merasa sulit? Lalu ngaji susah? Sembayang susah? Apa Malik? Taek haji susah? Ya memang susah kalau taek haji tapi susahnya bukan karena pemerintah bikin susah tapi karena kuotanya terbatas tapi tidak ada tidak ada hal yang menunjukkan dengan nyata bahwa ada kriminalisasi atau ada upaya untuk meminggirkan umat Islam ini saya sampaikan bapak-bapak mengajak kita semua berfikir apa yang kita baca di media sosial itu sebagian besarnya itu hoax bohong apalagi yang ajaib-ajaib ajaib-ajaib ada katanya tiba-tiba surat suara sudah tercoblos eh ternyata bohong satu persatu ketahuan bohong 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 sekali lagi bapak-bapak ibu saudara bagi kita ini adalah pastabikul khairan kedua pasangan calon ini adalah putra-putra bangsa terbaik tapi kita semua warga nahdlatul waton saya ajak untuk kompak semuanya kompak semuanya untuk bersama-sama kita mendukung pasangan bapak jokowi dan bapak kiai ma'ruf amin siap bapak-bapak ibu siap bapak-bapak ibu alhamdulillah selamat menikmati